Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta ditunggu video terbaru selanjutnya Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review Kali ini gue mau ngapain? Kali ini gue mau nge-review dari aksesoris dari si Wasserpik Jadi ini salah satu aksesoris diorama, pervelkan yang culture banget, asik banget Ini produknya dari Wasserpik, ini lokasi di Depok, domicili untuk usahanya Jadi gimana keseruannya, langsung aja kita cek ya Oke, di hadapan gue ada aksesoris dari Wasserpik Ini aksesoris untuk diorama, 1 banding 64 Ini salah satu rekomendasi banget, soalnya untuk produk-produk lain tuh gak ada yang ngeluarin aksesoris velg kayak gini sih Cuma di, cuma Wasserpik aja nih, lokasi dia di Depok ya Ini salah satu rekomendasi banget, untuk yang suka velg, terutama untuk scale 164 ini harus dan wajib banget punya sih Solek keren banget Untuk dari segi detailingnya, kerapihannya, pokoknya mantep lah pokoknya Ini salah satu aksesoris diorama untuk pelengkap apalagi Misalkan untuk diorama-diorama bengkel Itu ini keren banget sih, parah Dan memang barangnya juga limited Jadi misalkan ada update-an dia di sosial media, instagram maupun di facebook Jadi itu harus dipantengin sih Soalnya cepet banget abis barangnya Karena limited dia cuma produksi hanya beberapa piece aja Dan modelannya juga ada banyak ya Gak cuma hanya ini aja nih yang di depan Tapi dia banyak pilihannya Dan ini salah satu rekomendasi banget sih untuk aksesoris diorama 1 banding 4 Dengan konsepnya memang dia kan produksi velg ya Velg untuk mini scale yang gak rolling Jadi dia memanfaatkan Mungkin ada produksi-produksi yang lebih Jadi dia bikin rak gini Ya pasti dia 3D printing ya Untuk raknya sendiri dan Velgnya juga 3D printing yang detailnya Oke banget, parah Dan memanfaatkan mungkin velg-velg lebih Dan dijadikan aksesoris Jadi kayak Di bengkel-bengkel gitu Bengkel velg Asik banget Gue juga langsung tertarik dan suka banget Langsung aja gue check out Untuk pembeliannya ini di Tokopedia Gue beli di Tokopedia Search aja Warsherpikwills Atau di Instagramnya di Warsherpikwills Ini dia domisili depok Jadi Yang suka pervelg kan Untuk aksesoris diorama Ini salah satu Aksesoris the best sih, parah Dan untuk detailnya sendiri itu Keren banget Kalau misalkan kita lihat Dari sisi kirinya Seperti ini Kalau lihat Di sisi kanannya Seperti ini Asik banget Parah Ini bagian depan Cakep banget Untuk informasi lebih lanjutnya Nanti gue cantumin di deskripsi Dan Mungkin gue cantumin di dalam video Ya langsung aja kita Review Gimana sih Detailnya dari Aksesoris diorama Pervelkan ini Untuk 1 banding 64 Dari Warsherpikwills Langsung aja kita review Kita lebih dekat lagi Wuhh Cakep banget ya Yang gue tertarik lah Adalah Karena Ada Dua BBS LM dan RS Dengan velg Mity Itu the best sih Gokil Velgnya warna gold Detailingnya Keren banget Keren banget Makin permanis Garasi sih Kalau ada ginian Aksesoris diorama Pervelkan ini Di garasi Diorama kalian Jadi ini The best Uh Detailingnya Emang the best sih Ini salah satu Rekomendasi juga Untuk yang nyari Velg-velg Mini scale Terutama Dia juga Ngeluarin Persetnya gitu Range harga Di 100-120 Sih Kalau untuk Velg ya Kalau untuk Aksesoris Diorama ini Di angka 150 Per Satu piece Ini Ada 6 Velg Bisa jadi Pajangan Untuk Garasi Diorama 1 banding 64 Cakep banget Tuh Gokil Oke Jadi Racknya Sendiri Dia warna Hitam Dengan Konsep Yang Gak Monoton Jadi Tuh Susunannya Juga zigzag Zigzag Gitu Asik Jadi Desainnya Juga Asik Biasanya Ada Ngejual Rack Velg Tapi Susunannya Yang Rata Gitu Plan Jadi Kayak Boring Kalau Ini Lebih Asik Aja Untuk Susunannya Sendiri Dan Desain Racknya Juga Detailing Abis Karena Tuh Di Bagian Atas Tengah Dan Bawah Tuh Ada Kayak Bolong Bolongan Gitu Dan Ini Kalau Mau Dikasih Aksesoris Aksesoris Lainnya Juga Bisa Banget Nih Di Bagian Atas Misalkan Kita Tambahin Ini Apa Ini Bisa Banget Ditambahin Mungkin Velg Lain Di Atas Aksesoris Aksesoris Apapun Nambah Kesan Lebih Padat Lagi Ini Misalkan Kita Taruh Jog Ala Jog Racing Asik Jadi Menambah Kesan Lebih Hidup Lagi Untuk Racknya Sendiri Ada Pori Polong Polong Jadi Menambah Kesan Realnya Dapet Banget Bagian Sisi Ini Juga Ada Bolong Bolong Bagian Sisi Kiri Kanannya Gokil Banget Rapih Kerjaannya Rapih Jadi Bener Bener Kayak Satu Banding Satunya Keren Banget Warna Hitam Bagian Bawah Sama Ada Bolong Bolongan Juga Asik Asik Banget Nah Untuk Velgnya Sendiri Di bagian Atas Disini Ada Kayak Velg Two piece Dan Three piece Disini Ada Kayak Lipsnya Gitu Jadi Tanpa Face Di bagian Velg Asik Banget Terkesan Kayak Velg Two piece Atau Three piece Yoi Dan Bagian Bawahnya Dan Velgnya Bagian Ini Asik Ya Ada Detailing Detailing Baut Warna Chrome Asik Banget Bagian Bawah Bbs LM Warna Gold Dengan Tutup Cover Bagian Tengah Face Warna Merah Asik Detailing Oke Banget Detailing Oke Banget Dan Di bagian Bawahnya Ada Bbs RS Dan Dua Dua Bbs Ini Mithy Dengan Band Yang Beralur Ya Tuh Kalau bisa Dilihat Asik Banget Gokil Yang Bbs RS Gokil Banget Sih Dan Bawahnya Ini Modelan Seperti TE Ya Rise Tapi Lebih Ke Model Model Lebih Model Model Lens Gitu Kali Ya Kalau Bawahnya Jelas Si TE Kayaknya Untuk Mobil Mobil Racing Look Kalau Untuk Bagian Tengah Ini Warna Gold Model Nih Kayak Lensu Lensu Gitu Kalau Dibilang TE Juga Bukan KTE Dibilang Advan RG Juga Bukan Kayak SSR Kayak SSR Atau Lensu Sih Untuk Model Nih Warna Gold Detailing Oke Tanpa Ban Untuk Bagian Bawah Ini Ada Velg BMW Yang Ringnya Kecil Dengan Detailing Baut Asik Banget Tanpa Van Juga Yui Dan Di Bawah Ini Ada TE Dengan Ban Mity Ada Dis Break Jadi Yang LM Sama TE Ini Ada Dis Break Bagian Dalam Kalau Misalkan Di Detailing Lagi Bagian Dalam Ini Ada Dis Break Slank At Untuk Asik banget Untuk Ininya ya paling itu aja sih untuk detailingnya seperti ini kalau misalkan untuk velg-velgnya harus hati-hati karena ini kan barangnya benar-benar tipis ya jadi harus hati-hati banget untuk memegangnya kita coba untuk tambahin mobil kali ya Nah untuk bagian mobilnya nih guna Romini GT dengan velg bbs asik banget jadi makin hidup ya untuk apalagi kita taruh di mungkin di Diorama bengkel ini lebih hidup lagi asik banget kita tambahin mungkin jok jok dari American Diorama mijo eksklusif yoi ini salah satu aksesoris Diorama juga nih dari mijo nih American Diorama tuh salah salah satu rekomendasi juga untuk menambah kesan hidup lagi untuk Dioramanya sendiri Hai mungkin kita tambahin orang kali ya hai 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 Oke kita tambahin orang Mungkin biar Makin lebih hidup lagi Untuk Ininya sendiri Gokik Sekian video dari gue Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Nantikan video gue terbaru Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya